Pergi kembali rumah saya! Kamu gak mau tes DNA lagi? Gak perluan. Mereka gak ada yang percaya sama aku. Jadi buat apa aku lakuin? Iya, itu semua untuk harga diri kamu, Kadija. Supaya kamu bisa membuktikan ke mereka kalau selama ini tuh kamu gak salah. Tapi tes DNA itu sangat penting, Ma. Tapi bukan untuk Hadija yang ada di depan hadapan saya. Tapi untuk Hadija anak saya, Ma. Aku datang ke sini karena aku ingin mengabdi pada orang yang aku anggap sebagai ayah dan nenek aku. Tapi kalau kalian pikir aku ini orang jahat, aku gak akan ganggu kalian lagi. Aku akan pergi buat apa ya, ha? Biar lu ada kesempatan buat ngambilin barang-barangnya IPA. Iya. Gue tahu akal mulus lu. Maling lu. Wah, 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 yang dipalingi. Wah, maling, wah. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Ini, 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 ini. Ini, ini, ini. Wow. Jangan salah sangka. Saya bukan maling. Udah, lu gak usah mangkir. Gue liat bukelu tuh di, tipi. Lu abis ngerambok rumah orang kaya, kan? Iya, kan? Naku. Apa? Udah bersembarangan nuduh, ya? Enak aja lu bilang sembarangan nuduh. Gue liatmu tadi di, tipi, no. iya kayaknya pernah gua lihat nih orang mukanya di TV nih Iya ya Ayo kita tangkap saja kita bawa kantor polisi berhenti semuanya kalian jangan pernah termakan berita di TV itu itu semua belum terbukti kebenarannya lagi mesin juga udah selesai semua perhiasan yang dianggap bilang sudah dikembalikan kepada pemiliknya kasusnya semuanya udah selesai kalau kalian nggak percaya tanya sama kantor polisi eh eh warga emangnya pada mau apa tetangga nama maling iya ya nanti tapi jangan-jangan rumah kita kemalingan lagi daerah kita memang sudah terjemur nih kalau begitu kita usir saja dia siapa yang berani mengusir Kadija berhadapan sama saya dulu kalian nggak tahu apa-apa Kak Dija bukan yang kalian pikirkan jadi fitnah dia pernah menyelamatkan nyawa saya waktu saya diusir sama ibu kandung saya sendiri saya udah menganggap Kadija adalah kakak saya sendiri saya nggak mau kakak saya diapa-apai sama kalian ibu kakak saya diapa mak saya sayang sama emak tapi kalau cara ibu membahagakan emak dengan cara ibu kakak kehilangan Kadija Ibu nggak bisa ma jadi lu lebih milih orang yang lu anggap kakak daripada emak lu sendiri ini ya awas lupa ya awas lu mak ini bukan pilihan emak nggak mau kehilangan emak tapi emak juga nggak mau kehilangan Kadija itu gua malu Ayo kita masuk ke dalam maafin aku ya gara-gara aku maku jadi pergi enggak Kadija maaf aku pergi karena dirinya sendiri akhirnya nggak ada kamu dia juga pernah kau ninggalin aku dia kesini kan karena dia diramput dan nggak punya apa-apa lagi kebesaranmu yang enak kau sesayangkan rahmatu dalam sadaku gua mesti kasih pelajaran tuh buat mereka ya ok gavais aj ya jaga baik ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena menurut saya Yang jauh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Astagfirullah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamu Alhamdulillah Pak Kamu Kamu Karena kamu selalu menonton Karena kamu selalu membela aku Kamu ikut menderita karena aku Kak 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 Kar朋友 Kak 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 Nah Hai Hidhija kita bisa jadi pekerjaan lain dan kamu nggak usah sedih lagi ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam pak nggak apa kok kesini kenapa nggak telepon saya dulu saya kan bisa kesana nggak apa-apa mbak saya kesini untuk minta maaf tetamu untuk teman kamu ternyata saya sudah menemukan pencuri kerudung-kerudung itu maling itu seorang ibu ibu kebetulan dia ke toko saya dan ingin menjual kerudung-kerudung hasil curiannya Subhanallah Khadija Allah telah menolong kamu Alhamdulillah pak Pak terus mencurinya gimana pencuri itu sudah dibawa polisi dan dia mengaku bernama Zaitun Astagfirullahaladzim pak itu nggak salah gitu pasti ibu saya bisa aja dia yang kami lantau soal kerudung-kerudung itu loh jadi itu ibu kamu kok saya mengenalnya ya saya juga nggak tahu pak kenapa ibu saya jadi berubah kayak gitu ibu saya jadi berubah mak mama ya sayang saya mau minta tanda tangan mama dong tanda tangan apa ini ya ini surat pencairan dana sebesar 10 miliar buat pembangunan hotel baru kita mah tapi kamu yakin prospeknya udah kok mah tim penilai kita udah memberikan lampu hijau oh gitu iya mata ada tangan dimana nih syahrini syahrini boleh aku pinjem kunci berangkasnya aku mau menyimpan perhiasan ini syahrini kerindang biasa menyimpan semua perhiasannya di berangkas mama jadi boleh pinjamin kuncinya ya makasih ya syahrini aku cuma mau pinjem sebentar kok lagi pula kamu memang pantas untuk memegang kunci ini sedangkan aku aku udah nggak berhak untuk memegang kunci ini lagi kamu masih berhak untuk memegang kuncinya karena kamu adalah istri pertamanya mas harun rendang enggak mah biar saja syahrini yang pegang enggak itu kan aturannya bagaimanapun istri pertama yang harus menegang kuncinya ya dan mulai sekarang kunci berangkas perhiasan mama Rina yang pegang makasih ya mah kalau gitu Rina mau menyimpan dulu ya perhiasan ini Rina mau menyimpan dulu ya Rina mau menyimpan dulu ya Rina mau menyimpan dulu ya Oh, 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 ada cowok ganteng, keren abis. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Terima kasih. 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 Hey. Hi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas. Terima kasih. 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 Jika saja kamu bungkan, tidak mau katakan siapa laki-laki itu. Baik. Kalau kamu tidak mau jelaskan, aku tidak akan pulang. Ma, ada apa, Ma? Kenapa Mama tiba-tiba pergi? Kamu tak jatuh sendiri sama Papa Kamu. Pak, kalau aku tidak pulang, Papa sedang ada masalah dengan Mama Kamu. Masalahnya, Papa, kamu tidak perlu tahu. Ini masalah orang tua. Saya baik belajar tentang hidup dari Papa. Kalau kita punya masalah, sebaiknya kita hadapi. Bukan kita lari dari kenyataan, Pak. Kalau Papa punya masalah dengan Mama, sebaiknya disetain. Bukan lari dari kenyataan. Ini bukan jalan keluarnya, Pak. Kamu benar. Tidak seharusnya, Papa lari dari segala persoalan rumah. Terima kasih. Kamu sudah menyadarkan rumah. Apa yang ingin kamu bicarakan, Han? Aku mau kenalan sama Khadija palsu yang tinggal di rumah nenek kamu. Tawaran ini datang dari karma. Katanya Sahara mau aku pacaran sama Khadija palsu. Tapi dia kan tahu kalau kamu adalah pacar. Iya, Khadija. Sahara memang seperti itu, kok. Dia mau menghancurkan hubungan kita. Tapi kamu tenang aja. Aku punya rencana lain. Aku mau kenalan sama Khadija palsu. Dan aku ingin mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi untuk apa kamu ikut mikirin hal ini, Han? Biarin aja. Biar waktu yang menungkap semua kebenaran ini. Justru itu, Khadija. Aku mau mengembalikan nama baik kamu, Khadija. Nama Khadija. Bukan Lily. Hanya satu pintaku Untukmu dan hidupmu Baik-baik sayang Ada aku untukmu Hanya satu pintaku Di siang dan malamu Baik-baik Kebesaranmu ya Allah Kau sesayang dan rahmatmu Dalam sadar ku terlupa Mengucap sukun Dalam sujud ku berdoa Dalam tangis ku menyesal Astagfirullah ku kalah Untuk bawakmu Untuk bawakmu Aku guna Kata Pantas Memucapnya Tapi Hanya Kurang Tempat Ku untuk Menungkap Terima kasih telah menonton! Tidak Kata Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!